nomor 11 nilai dari limit x mendekati 5 dari 2x pangkat 3 min 20x kuadrat ditambah 50x dibagi sama sin kuadrat x min 5 dikalikan cos 2x min 10 nah sama ini kita hilangkan pembuat 0 nya mendekati 5 ya atas kalau kita masukkan 5 nanti hasilnya 0 yang bawah sin x min 5 5 kurangi 5 0 juga jadi dia pembuat 0 kalau cos dia gak masalah karena 5 dimasukkan 2x5 10 10 kurangi 10 1 cos eh 10 kurangi 10 1 10 kurangi 10 0 ya cos 0 itu 1 gak masalah jadi ini harus dihilangkan caranya gimana ya berarti bisa kita faktorkan ya berarti bisa kita faktorkan jadi limit x mendekati 5 dari ini kan ada yang sama yang sama apa 2x keluar ya 2x dalam kurung sisanya apa nih 2x sudah dikeluarkan sisa x kuadrat min 20 dibagi 2 itu 10 jadi 10x jadi 10x plus 25 karena 25 kali 2x itu 50x dibagi sama sin kuadrat x min 5 itu sama aja dengan sin x min 5 dikalikan sin x min 5 dikalikan cos 2x min 10 gitu ya ini nanti bisa kita faktorkan faktorkan jadi limit x mendekati 5 dari 2x dikalikan jadi limit x mendekati 5 dari 2x dikalikan nah ini kalau difaktorkan apa nih kalau dikalikan 25 kalau ditambah min 10 jadi min 5 sama min 5 dibagi sama sin x min 5 dikalikan sin x min 5 dikalikan cos 2x 2x min 5 dikalikan max min 5 x min kurz 2x min 6 dikalikan 2x min 5 minut mini 6 mim 6 mi 5 min 5 dikalikan 5 dikalikan 2x min 10 20 X min 6 HIS olis dimaks incarcerated dikalikan 2x min 5 10 터j defined min 6 x min 6 dikalikan ini coefficiennya ya kofficiennya kan 1 per 1 1 1 ini 1 per 1 1 1 SHAAm hoping 5 dikalikan 6 connections już 20 x min ini 6 Dikalikan cos 0 itu 1 2 x 5 itu 10 Berarti 10 x 1 adalah 10 Jawabannya yaitu yang D Nomor 12 Nilai dari limit x berkati 0 Dari x kuadrat Dikalikan akar 4 min x kuadrat Dibagi cos x min cos 3x Kita lihat si pembuat 0 nya Itu Dimasukkan sini 0 ya Ini cos 0 Dikurangi cos 3 x 0 Berarti kan 0 juga Yang akar ini tidak masalah Karena kalau 0 dimasukkan itu akar 4 itu 2 Jadi ini yang si pembuat 0 Kita tahu bahwa rumus cos A Dikurangi cos B Kita gunakan rumus identitas Rumusnya apa cos A dikurangi cos B Cos A dikurangi cos B Rumusnya yaitu Min 2 sin setengah Jumlah Sin setengah Selisi Ini kalian harus hafal ya Karena ini sering banget keluar Jadi Rumus trigonometri yang keluar di limit Ya cuma itu-itu aja sih Tidak banyak ya Nah jadinya Limit x mendekati 0 Dari x kuadrat Dikalikan akar 4 min x kuadrat Dibaiki Nah supaya lebih mudah Ini nanti kita keluarkan min nya Karena Yang Apa namanya ini Kovisinya terbesar Kalau di depan itu nanti lebih mudah Ini kita ubah jadi min Dalam kurung Cos 3x Min cos x Gini aja ya Supaya lebih mudah Nah ini min nanti pindah ke atas Boleh Jadi limit X mendekati 0 Dari Min x kuadrat Akar 4 min x kuadrat Ya Ini Min nya ini dari bawah Biar gak bingung Dibagi Cos A min cos B Baru kita masukkan rumusnya Cos A min cos B Berarti Min 2 Sin Setengah Jumlah Jumlahnya itu berarti 3 Tambah 1 ya 3 tambah 1 4 Dikalikan Sin Setengah Selisih Selisihnya berarti 3x Dikurangi x Itu 2x Nah ini min sama min Bisa dicoret Jadi limit X mendekati 0 Dari X kuadrat Itu sama aja Dengan x Dikalikan x Dikalikan akar 4 min x kuadrat Dibagi Ini sisa 2 aja Karena min nya udah kita coret 2 Dikalikan sin Setengah kali 4x Itu 2x Dikalikan sin Setengah kali 2x Itu x Nah ini sama ini nanti Gitu ya Ini sama ini Oke Berarti hasilnya tinggal apa Ini berarti 2 Ini 1 ya Berarti 1 per 2 Dikalikan ini Kofisiennya 1 Ini kofisiennya 2 Berarti 1 per 2 Yang ini Ini 1 Disini 1 juga Berarti 1 Dikalikan akar Masuk 0 nya 4 Dikurangi 0 Itu 4 Akar 4 ya Berarti Setengah Kali setengah Kali akar 4 Itu 2 Coret Coret Berarti hasilnya Yaitu setengah Nah Jawabannya Yaitu yang D Nomor 13 Limit x Mendekati 4 Dari sin 4 min 2 Akar x Dibagi 4 Min x Nah sama Ini yang atas Membuat 0 Yang bawah juga Ini nanti berarti Kita operasikan aja ya Supaya nanti sama Atas sama bawah Nah Ini ada 4 min x Sedangkan disini Adanya akar x Supaya akar x ini Dia gak ada Kofisiennya 2 Maka 2 nya harus Keluar ya Berarti ini sama aja Dengan limit X mendekati 4 Dari sin Kalau 2 nya keluar Berarti 2 Dalam kurung 4 dibagi 2 Kan sisa 2 ya 2 min akar x Betul ya 2 kali 2 4 2 kali min akar x Itu min 2 akar x Dibagi sama 4 min x Jadi limit x Mendekati 4 Dari sin 2 Dikalikan 2 Min akar x Nah ini pakai sifat yang A kuadrat Min b kuadrat 4 min x Ini kan Kalau difaktorkan Itu jadinya 2 min akar x Dikalikan 2 Plus akar x Ya gak Jadi sama aja Dengan Limit X mendekati 4 Dari Kalau kita jabarkan tadi Atau langsung aja Gak masalah ya Kalau kita tulis penjabarannya Kan dia sin 2 kali 2 min akar x Dibagi 2 min akar x Ini sama ini Yang ini sendirian Limit x Mendekati 4 Dari Sisanya 1 per 2 Plus akar x Gini kan Kalau kita jabarkan ya Tapi langsung aja Boleh ya Ini berarti Hasilnya Koefisiennya 2 disini 1 Berarti 2 per 1 Dikali Mendekati 4 Ya Mendekati 4 Berarti Kita masukkan 1 per 2 Ditambah X nya Itu berarti Akar 4 Jadi 2 Dikali 1 per 2 Tambah 2 Karena akar 4 Itu 2 Jadinya 2 Dikali 1 per 4 Coret-coret 2 Jadinya 1 per 2 Hasilnya Yaitu yang E Nomor 14 Nilai dari Limit x Mendekati 1 per 4 P 1 per 4 P Itu 45 Dari 1 Min 2 Sin x Cos x Dibagi Cos x Min sin x Berarti Si pembuat 0 Kan yang bawah Cos 45 Dikurangi Sin 45 Kan dia sama Hasilnya 0 Kan yang bawah Berarti yang bawah Harus kita hilangkan 1 Min 2 Sin x Cos x Itu bisa diubah Menjadi apa Kalian ingat gak Rumus identitas Trigonomete Yang Sin Kuadrat x Ditambah Cos Kuadrat x Sama dengan 1 Ya Ada kan ya Rumus seperti ini Berarti nanti Satu ini Kita ubah menjadi Sin kuadrat x Tambah cos Kuadrat x Kenapa? Karena disini Pengurangannya 2 sin x Cos x Kan kita punya Rumus A Dikurangi B Kuadrat Itu sama Dengan A kuadrat Ditambah B kuadrat Dikurangi 2 A 2 AB Jadi ini Sama Dengan limit x Mendekati 1 per 4 P Satunya Diubah menjadi Sin kuadrat x Ditambah Cos kuadrat x Ini 1 Diubah jadi ini Pakai rumus yang ini Dikurangi 2 Sin x Cos x Dibagi sama Cos x Sin x Nah Berarti limit x Mendekati 1 per 4 P Dari Ini adalah A min B kuadrat Ini A min B kuadrat Berarti sama Dengan sin x Min cos x Kuadrat Dibagi sama Cos x Min sin X Ya Ini Kalau misalkan Diganti cos x Min sin x Juga gak masalah Karena kalau dikuadratkan Dia hasilnya kan sama ya Jadi limit x Mendekati 1 per 4 P Supaya sama Atas sama bawah Karena yang bawah Cos x Min sin x Maka yang atas Kita ubah menjadi Cos x Min sin x Karena dia kuadrat Jadi gak masalah Plus minusnya Cos x Min sin x Nah Jadi ini kan sama aja Dengan limit X mendekati 1 per 4 P Dari Cos x Min sin x Dikalikan Cos x Min sin x Dibagi Cos x Min sin x Nah Ini Si pembuat Si pembuat 0 Yang bawah Sudah hilang Berarti kan tinggal Tinggal ini aja ya Tinggal limit x Mendekati P per 4 Dari Cos x Min sin x Tinggal dimasukkan Berarti cos P per 4 Dikurangi sin P per 4 P per 4 itu 45 Cos 45 itu Setengah akar 2 Sin 45 juga Setengah akar 2 Setengah akar 2 Kurangi setengah akar 2 Yaitu 0 Jawabannya yang D Nomor 15 Ini mudah sekali Nilai kalau ada bentuk Seperti ini Limit x Mendekati 0 Dari akar 4x Persin 2x Ini boleh kita ubah Jadi Akar dari Limit x Mendekati 0 Dari 4x Persin 2x Sifat limitnya Jadi boleh Bindah ke dalam Jadi langsung saja Ini kan Mendekati 0 4x Persin 2x Berarti kan Tinggal koefisiennya Yang kita ambil 4 dibagi 2 Ya kan Berarti akar 4 bagi 2 Itu 2 Nah Udah selesai Nomor 16 Nilai dari limit x Mendekati 0 Dari 1 Min cos Kuadrat 2x Dibagi X kuadrat Dikalikan kotangan X Plus P per 3 Adalah Nah 1 Min cos Kuadrat 2x Ini sama saja Dengan apa sih Yang atas sih Kan kalau ada Sin kuadrat x Ditambah Cos kuadrat x Itu 1 Sin kuadrat 2x Tambah Cos kuadrat 2x Hasilnya juga 1 Sin kuadrat 3x Ditambah Cos kuadrat 3x Hasilnya juga 1 Yang penting Koefisiennya x ini Dia sama Ya Ini sama-sama 2 Ini sama-sama 1 Sama-sama 3 Hasilnya Sama-sama 1 Jadi kalau ada 1 Min cos kuadrat 2x Ini cos kuadrat 2x Kan pindah ruas ke sini Jadi hasilnya Sama saja dengan Sin kuadrat 2x Dari ini Ya Ini pindah ke sana 1 Min cos kuadrat 2x Sama saja dengan Sin kuadrat 2x Jadi ini bisa kita Ubah menjadi Atas itu Jadi sin kuadrat 2x Sin kuadrat 2x Dibagi X kuadrat Dikalikan kotangan X plus Pi per 3 Gitu ya Jadi limit x Mendekati 0 Dari sin kuadrat 2x Itu sama saja dengan Sin 2x Dikalikan sin 2x Dibagi X kuadrat itu X Dikalikan x Dikalikan Kotangan Kotangan X Plus Pi per 3 Ini Pi itu kan 180 ya 180 Bagi 3 itu 60 Gitu ya Jadi ini nanti sama ini Ini sama ini Langsung saja ya Koefisiennya 2 dibagi 1 Berarti 2 per 1 Ini 2 per 1 Ini Atas berarti 1 ya 1 per Kotangan X nya itu 0 0 tambah 60 Berarti 60 Gitu Kotangan 60 itu berapa sih Kotangan 60 Berarti sama saja Dengan ini kita kalikan dulu Yang atas 2 kali 2 4 ya Berarti 4 Per kotangan 60 Kalau kalian Gafal kotangan Itu nanti bisa pakai Rumus yang tangan Sin perkos ya Jadi sama saja Dengan 4 per Kotangan 60 Itu sama saja Dengan 1 per Tangan 60 Gitu ya Jadi 4 Dikali Pindah ke sana 4 kali Tangan 60 Masih Gafal juga Tangan 60 Berapa sih Tangan itu kan Sin perkos kan Jadi kalau Tangan 60 Kalau kalian Gafal pakai rumus Sin 60 Dibagi Kos 60 Gak hafal juga Keterlaluan Karena harus hafal Sudut identitas Sin 60 Sin 60 itu kan Setengah akar 3 Dibagi Kos 60 itu Setengah Jadi coret-coret Akar 3 Berarti sama saja Dengan 4 Dikali tangan 60 Akar 3 4 akar 3 Jawabannya yang E Nomor 17 Limit dari X mendekati 0 Dari X kuadrat Plus Sin X Kalikan tangan X Dibagi 1 Min cos 2X Nah Berarti Kuncinya ini Cos 2X Ini harus diubah Rumusnya apa Cos 2X Rumusnya Yaitu 1 Min 2 Sin kuadrat X Jadi kalau 1 Min cos 2X Berarti cos 2X Pindah ke kanan Yang 2 Sin kuadrat X Pindah ke kiri Min Pindah ruas Jadi plus Jadi 2 sin kuadrat X Sama dengan 1 Min cos 2X Gini ya Nah Jadinya Ini sama saja Dengan limit X mendekati 0 Dari X kuadrat Plus Sin X Dikalikan tangan X Dibagi sama 1 Min cos 2X Diubah menjadi 2 Sin Kuadrat X Nah Ini kita pecah Limit X mendekati 0 Dari X kuadrat Per 2 sin Kuadrat X Ditambah ya Karena disini plus Bukan kali Limit X mendekati 0 Dari Sin X Kalikan tangan X Dibagi 2 Sin kuadrat X Karena pembaginya ini kan Miliknya dia Sama miliknya dia Ya Jadi limit X mendekati 0 Dari X kuadrat Itu X Kalikan X Dibagi 2 Sin kuadrat X Itu sin X Kalikan sin X Ditambah limit X Mendekati 0 Dari sin X Dikalikan tangan X Dibagi sama 2 kali sin X Dikalikan sin X Gitu ya Jadi ini X ini sama sin X X ini sama sin X Ya Kemudian sin X sama sin X Atau ini dicoret sin sama sin Karena dia sama Nah gitu ya Berarti hasilnya ini 1 per 2 Dikalikan 1 Dikalikan 1 Ditambah Ini 2 juga Ini 1 ya Berarti 1 per 2 Ini 1 Dikalikan ini 1 juga Berarti Setengah Ditambah Setengah Sama dengan 1 Jawabannya Berarti yang C Nomor 18 Nilai dari X Mendekati 0 Dari 1 Min cos Kuadrat X Dikurangi cos X Sin kuadrat X Dibagi X Pangkat 4 Adalah Nah 1 Min cos Kuadrat X Ini kan rumus identitas Ini sama aja Dengan sin Kuadrat X Ya Karena sin Kuadrat X Tambah cos Kuadrat X Itu 1 Berarti ini sama aja Dengan limit X mendekati 0 Dari 1 Min cos Kuadrat X Itu sama aja Dengan sin Kuadrat X Dikurangi Sama cos X Dikalikan sin Kuadrat X Dibagi X Pangkat 4 Jadinya Limit X Mendekati 0 Sama-sama ada Sin kuadratnya Sin kuadratnya keluar Berarti sin Kuadrat X Dalam kurung 1 Min cos X Dibagi sama X Pangkat 4 1 Min cos X Diubah jadi apa Rumus yang cos 2 X tadi Kalau cos X Itu rumusnya 1 Min 2 Sin Kuadrat setengah X Kalau cos 2 X Di sini X Berarti 2 Sin kuadrat setengah X Sama dengan 1 Min cos 1 Min cos X Jadi limit X Mendekati 0 Dari sin Kuadrat X Dikalikan Ini itu Diubah menjadi 2 Dikali sin Kuadrat setengah X Dibagi X Pangkat 4 Nah ini tinggal kita Jabarkan aja Jadi Limit X Mendekati 0 Dari sin Kuadrat X Itu sama Dengan sin X Dikalikan sin X Dikalikan 2 Dikalikan sin Kuadrat setengah X Dikalikan sin Setengah X Dibagi X Pangkat 4 Itu X X X X X X X Karena X Pangkat 4 Jadi ini sama ini Ini sama ini Ini sama ini Ini Gitu ya Jadi tinggal Ini 2 Kita tulis 2 Ini koefisiennya 1 sama 1 Berarti 1 per 1 1 Ini 1 per 1 1 juga Setengah per 1 Itu setengah Dikali setengah Per 1 Itu setengah Corat Corat Berarti hasilnya Yaitu Setengah Jawabannya yang C Nomor 19 Limit X Mendekati 0 Dari sin Kuadrat X Min Cos X Plus 1 Dibagi X Tangan X Nah ini hampir sama Cuma dibolak-balik aja Jadi limit X Mendekati 0 Dari sin Kuadrat X Min Cos X Plus 1 Ini kan sama aja Dengan Ditambah 1 Min Cos X Ini kan Nah ini nanti yang kita ubah Dibagi sama X Dikalikan Tangan X Jadinya Limit X Mendekati 0 Dari Sin Kuadrat X Dikalikan Ditambah Ya maaf Ditambah 1 Min Cos X Tadi kan Berubah jadi 2 Sin Kuadrat Setengah X Sama seperti yang nomor 18 Tadi Dibagi X Kali Tangan X Nah karena ini penjumlahan Berarti kan dibagi Satu per satu Jadi limit X Mendekati 0 Dari Sin Dikalikan sin X Dibagi X Dikalikan tangan X Ditambah Limit X Mendekati 0 Dari Yang atas ini 2 sin Kuadrat Setengah X Itu ditulis Sin setengah X Dikalikan Sin Setengah X Dibagi Sama X Kalikan tangan X Nah ini sama ini Ini sama ini Yang ini Sama dia Ini sama ini ya Nah oke Berarti Koefisiennya Satu sama satu Ini sama Berarti Satu kali satu Ditambah Ini dua kali Ini setengah Per satu Setengah Setengah Per satu Setengah juga Coret Coret Jadi tinggal Satu ditambah Setengah Satu tambah setengah Berarti Tiga per Dua Jawabannya Yaitu yang A Nomor 20 Limit X Mendekati 0 Dari 1 Min cos 4X Dibagi Sin 2X Dikalikan cos 3X Dikalikan tangan 4X Jadi si pembuat 0 itu Kan Sin ini Sama tangan ini Harus kita hilangkan Satu min cos 4X Cos 4X Rumusnya apa Cos 4X Rumusnya yaitu Satu Min 2 Sin Kuadrat 2X Pindah ruas Jadinya 2 sin Kuadrat 2X Sama dengan 1 Min cos 4X Kita ubahnya ke sini Jadi bentuk ini Sama saja dengan Limit X Mendekati 0 Dari Ini diubah menjadi 2 Sin Kuadrat 2X Dibagi sama Sin 2X Dikalikan Cos 3X Dikalikan Tangan 4X Jadinya Limit X Mendekati 0 Dari 2 Dikalikan Sin kuadrat 2X Itu sama Sama saja dengan Sin 2X Dikalikan Sin 2X Dibagi sama Sin 2X Dikalikan Cos 3X Dikalikan Tangan 4X Ini sama Tinggal dicoret Yang ini sama Ini Bisa dicari Limitnya Oke Berarti hasilnya Itu 2 Dikali Ini Kan sudah ya Ini 2 Per 4 2 Per 4 Dikali Nah ini Cosnya Masih Berarti 1 Per Cos 3X 3 kali 0 Yaitu 0 Berarti Ini 2 2 x 2 4 Berarti 4 Per 4 Dikali Cos 0 Itu 1 1 1 1 Juga 4 Bagi 4 Itu 1 Juga Jadi Jawabannya Yang C Oke Cukup Sekian Video dari Kakak Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Wassalamualaikum Wr. Wb Jokatuh